Intro Oke, sejamaah yang mudah-mudahan itu ya oleh Allah SWT InsyaAllah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Permasalahan-permasalahan Yang kaitannya dengan ibadah doa Karena kebetulan kita sudah masuk bulan suruh pahda Dan beberapa hari ke depan Kita akan berjumpa dengan hari laya kurban Dimana disitu kita janjurkan untuk Melakukan ibadah sunnah kurban Menyekulahkan hewan kurban Maka tidak ada salahnya kita mengkaji bersama-sama Agar nanti ibadah yang kita lakukan Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT Karena bila mana ibadah kita lakukan Tapi ternyata ibadah itu tidak kita dasari dengan ilmu pengetahuan Halimah dipereruskan beliau memberikan penjelasan Setiap amal perbuatan Amal kebaikan yang kita lakukan Tapi ternyata amal itu tidak kita dasari dengan ilmu Tidak kita dasari dengan Yatlah dasar yang kuat Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka amal itu punya potensi besar Untuk ditolak oleh Allah SWT Sehingga dengan harapan Nanti ibadah yang kita lakukan Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT Maka kita akan mengkaji bersama-sama Di pertemuan kali ini Kalau memang tidak bisa selesai Di pertemuan yang berjutan Untuk kita sama-sama mengkaji Permasalahan-permasalahan Yang kaitannya dengan ibadah kurban Yang dengan itulah kita berharap Ibadah kurban yang nanti kita lakukan Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT Amin ya Allah Hadirin jamanan yang mudah-mudahan dihuniakan oleh Allah Sebelum kita masuk Membahas permasalahan yang kaitan Kehidupan yang berhubungan Entah itu dari sisi hukum Keminlehan hewan berhubungan Kemudian jenis hewannya apa saja Kemudian ya Kriteria hewan tersebut Seperti apa dan lain sebagainya Nah sebelumnya saya ingin Kita mengkaji bersama-sama Permasalahan yang Kaitannya dengan sejarah Yang kemudian sampai akhirnya Disyaratkan kurban Jadi setiap kita masuk pada Permasalahan yang kaitan dengan hukum Maka kita bersama-sama mengkaji Permasalahan yang kaitannya Dengan sejarah kurban Begitu kurang hikmah Yang kemudian disyaratkan kurban Nah karena sejatinya Hadirin jaman sekalian ibadah yang kita lakukan Apapun itu tentunya Pasti ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada orang-orang Dan ibadah yang kita lakukan Entah itu seorang Ya puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya Allah mengisipkan hikmah Allah mengisipkan kebaikan Yang kebaikan itu Nanti akan dirasakan oleh mereka Yang melakukan ibadah yang telah dihikmahkan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti seperti itu Nggak mungkin ada ibadah yang dipintakan oleh Allah Namun kosong dari kebaikan yang akan diporong oleh Allah Nah nggak usah kita dapat kebicaraan ibadah yang besar-besar Seperti sholat Ya puasa, zakat, yang sudah yakin Ya kita tentu yang ini pasti ada hikmah Ya dibalik ibadah yang demikian yang sudah dipintakan Nah kita di dalam ibadah yang kecil Ada misalnya Nah kalau orang yang terkena Mohon maaf, Nabi Yuranti Maka malah dengan syafi Berdasarkan hadis-hadis yang didapati oleh Al-Imam Ya Al-Imam Ahmad bin Iblis Nasyafi Menterikan penjelasan Maka salah satu Caranya untuk membersihkan Ya kita yang terkena Ya mohon maaf, Nabi Yuranti Maka solusinya dengan tujuh kali bersuhan Yang salah satunya Ya dibasu dengan air yang dicampur dengan Dengan Nah ini kan kalau kita dulu masih SD Nanya apa guru kita, apa sih? Kalau kita akan ngayulangi Salah satu metode untuk mengbersihkan Ya nabis tersebut harus dengan Nah kalau kita dulu nanya Apa gitu masih kecil Atau guru kita Mungkin guru kita bakal-bakal Lalu Allah bisa banyak nanya Ya perintahnya begitu Ya udah tanya Dan begitu Tapi sejatinya apa yang dipintahkan oleh Allah Nggak mungkin suji dari ma'am Tidak mungkin kosong dari ikmah Yang ingin Allah berikan kepada Amba yang termasuk diantaranya Membersihkan rajis Ya yang kata diur Terus apa hikmah Yang kaitannya antara diur anjing Dengan Dengan tanah yang dicampur dengan lain Dan dulu Rasulullah s.a.w.t Ya ketika ilmu pengetahuan Tidak secanggih sekarang Ya Allah berikan kemikian Ya Allah s.a.w.t Tapi ulangan Ya ketika ilmu pengetahuan Semakin bermula Ada yang disebut dengan Kapsir, ilmi, dan lain sebagainya Setelah itu diganti Menjabat Di dalam diur anjing Terdapat begitu banyak Bakteri Bakteri Yang bakteri ini Tidak hanya Hilang Ya dengan sebatas Disirangkan Dengan air Salah satu Metronnya yang bisa Menghilangkan bakteri Yang ada pada diur anjing Adalah tanah yang dicampur Nah ini kan menjadi Satu bujolers Menjadi satu dalil Satu bukti Bahwasannya ibadah Yang diperintahkan oleh Allah Termasuk diantaranya Membersihkan Ya air Deliur anjing itu Dengan tanah Kejuangnya Ya kadar bakteri Yang ada pada diur anjing itu Kemudian menjelang Yang pada akhirnya Kita bisa terbebaskan Dari bakteri Yang ada dalam Tubuh ini Nah contoh lain Misalnya begini Nah ini semakin Agar kita semakin Lebih yakin Bahwasannya Di sebuah ibadah Dan Allah berintahkan Pasti ada kebaikan Buat Buat Nah contoh lain Misalnya Orang Yang dalam keadaan Juru Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berintahkan Bukadah Tersebut Untuk apa Untuk Allah ta'ala Katakan Kalau 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 Kalian Dalam Keadaan Juru Ya Maka Punya Kebajikan Untuk 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 Hal ini Saya Cuma Malah Kadang Ketika ada Seseorang Mohon maaf Buang air kecil Kemudian Yang keluar Sesuatu yang Najis Maka Dia cukup Kongresikan Mohon maaf Nekunjungnya Kan Padahal Yang keluar Sesuatu yang Nah Tapi kenapa Ketika seseorang Mohon maaf Keluar 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 Seseorang 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 Tapi kenapa Kongresikannya Bukan cuma Ujungnya Yang justru Yang dibintang Tana Semua Ini kan Mungkin Di logika Kita Yang Timpul Pertahan Taitu Yang Kajis Cuma Ujungnya Dua Tapi Ini kenapa Yang keluar Sesuatu Yang Suci Berupa Air Mana Tapi Kenapa Yang diperintangkan Untuk Dibersihkan Bukan Jumlah Ujung Tapi Semua Nah Ini mungkin Lalu Seperti Mempengetahuan Belum Sehingga Orang Dekat Perintang Itu Ini Terjalan Tanpa Mengetahui Makna Dibalik Ibadah Syarikat Yang Dibintangkan Terlalu Masuk Anah Tapi Belakangan Karena Itu Pertahuan Semakin Perbentuk Semakin Canggih Dan Sebalik Ketika Dikati Kenapa Orang Islam Dalam Keadaan Jumlah Kemudian Dia Diperintahkan Para Dokter Memberikan Satu Analisa Memberikan Satu Penjelasan Karena Ketika Seorang Suami Istri Dia Melakukan Hubungan Badan Kemudian Keluar Spera Maka Si suami Ini Lebih dari 70% Tenaga Yang Berkurang Yang Tadinya Banterian Pulit Ketika Dia Melakukan Hubungan Badan Terima Badan Berkurang 70% Nah Untuk Membalikan Tenaga Yang Berkurang Berapa Percent 70% Maka Obatnya Bukan Buku Bima Obatnya Bukan Abad Lain Bukan STMG Dan Sb Tapi Obat Yang Badan Yang Harus Dibasalikan Air Air Yang Terbanyak Badan Kita Terbanyak Yang Akan Membalikan Energi Yang Sudah Keluar Kurang Lebih Bilih Bulu Maka Dikata Rosok Kalau Orang Taga Seter Tanti Mungkin Berbetulan Dia Mereka Mereka Malum Mau Badan Gizi Ini Apakah Terus Tunggu 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 Dia Ambil Air Buku Biar Air Yang Ada Badan Badan Menjadi Satu Penyedaran Bali Yang Kemudian Yang Sebelumnya Energi Atau Kekuatan Badan Berkurang 70% Setidak Bisa Anggali Seperti Seperti Sejati Makanya Ada Sama Seorang Yang Dikir Awk Namanya Dokter Drakir Naik Dari India Beliau Menuliskan Satu Penginian Jadi Di Antara 25 Binatang Yang Beliau Terdiri Ternyata Ada Satu Binatang Yang Memiliki Kehidupan Yang Cukup Terakhir Dari Ternyata Binatang Binatang Bebek Jadi Kalau Kita Tanya Ke Peternak Bebek Ketika Dikata Kepada Mereka Ketika Mereka Memuhidayakan Kalau Bebek Berkata Begitu Itu Satu Karena Betinanya Katakanlah Seratus Nah Kalau Betinanya Seratus Kera-kera Bijatanya Ada Berapa Kira-kira Ada Berapa Kira-kira Mungkin Ya Seratus Betinanya Seratus Bijatanya Seratus Atau Lima Berkira Berkira Seratus Ya Kejahatannya Ada Lima Mungkin Kita Berpikir Tapi Ternyata Bebek Satu Ganteng Betina Ada Seratus Maka Dia Menbutuhkan Kejahatan 4 Ekor Jadi Satu Kejahatan Hadapin Tawih Adapin Dua Berkira Kita Kalah Bebek Satu Kejahatan Bisa Hadapin Dua Berkira Setelah Dikati Ya Oleh Para Bik Bisa Hadapin Dua Berkira ini bebek langsungnya mumpuk ke empang buat nanti gak ada istilah ini bebek kongong dulu gak ada ya dan padahal bebek gak ngerti apa tidak ayah kita mau ikut ujung bantai lalu bebek gak nanti tapi bebek konsisten setiap kali dia mengadakan hubungan dengan masalahnya mandi langsung naik kawin lagi mandi terus bebek kalau kita kan kata kongong dulu kata kata rokok akhirnya men punya kehidupan yang cukup konsisten dia langsung mandi dan bebek sehingga stamina nya bisa kembali seperti sediakan makanya orang konsultanan buatan perintangan kepada orang-orang yang melindungi untuk mati ya sejauh ini agar energi yang semula terpures 70% ya bisa kembali seperti sediakan nah ini kan artinya setiap ibadah setiap syarikat yang mau perintahkan kelahan bahan-bahan pasti mendatangkan kebaikan kepada ya termasuk ibadah ibadah kurban kalau kita lihat bagaimana sejarah kurban ada di jama sekali ibadah kurban ini menjadi ibadah yang boleh dikatakan usianya cukup tua karena ibadah ini bukan hanya ada di zaman ibadah kurban tapi sudah ada dari sejak zaman nabi Allah ada ini kan ibadah yang cukup tua jadi sudah ada sejak zaman nabi Allah nabi Allah cuma ibadah kurban ya dari satu masa ke masa dari satu nabi ke nabi memiliki prata cara pelaksanaan yang beda-beda di zaman nabi Allah beda di zaman nabi Allah beda pun di zaman bagi nabi SAW menjadi ibadah kurban yang berbeda dengan nabi-nabi SAW lalu bagaimana ibadah kurban di zaman nabi Allah dan nabi SAW kalau lihat bagaimana sejarah yang kurban di zaman nabi Allah maka ibadah kurban di zaman nabi Allah dan nabi ini ya bukan mengembalai ewok ternak tapi yang dikurubankan di zaman nabi Allah adalah profesi yang mereka milik ketika ia berprofesi sebagai seorang peternak maka dia harus kurbankan ternaknya untuk promosi Allah SWT kalau dia berprofesi sebagai seorang peternaknya maka dia harus kurbankan hasil bumi untuk Allah SWT kalau kita hidup di zaman nabi Allah mungkin begitu kita berprofesi jual handphone maka kita tahu kan ya handphone kita dan seterusnya karena memang kantor lain di zaman nabi Allah yang namanya kurban di zaman nabi Allah ya disesuaikan dengan profesi yang mereka milik nah ini kalau kita lihat lebih kalau nabi ini pun tidak lepas dari kisah dua orang yang akan nabi Allah Adam yang bernama COVID dan jadi nabi Adam ini yang akan diri jaman sekalian kalau kita lihat jiwa ya beliau punya anak baru ya ada yang beratakan ya anak-anak nabi Allah Adam ini jumlahnya 120 orang ini kalau kita punya anak 120 ini kurus KCP ini bagaimana ya ya pulih yang beratakan tadi dan beliau punya anak apa 120 orang dan yang unik dari anak-anak nabi Allah Adam dari zaman setiap kali diundah Allah ya pengandung kemudian pelajar ini yang lahir selalu kembang dan perasaan lahir kembang yang luar laki atau orang tua kemudian mungkin lahir kembang yang luar laki dan perutus sampai anak ke 120 kali selalu kembang yang satu kali tidak berubah itu adalah nabi Allah sis bin anak karena diriakan ini sis tidak berubah karena dia akan menggantikan hafif yang kemudian hati dibunguh oleh oleh kawan-kawan nah singkat ceritanya anaknya sudah beranak nah ketika anaknya sudah beranak Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabi Allah Adam ya untuk menikahkan anak karena guru-guru pada orang tua lain jadi tidak ada istilah yang disebut dengan ngebesar ya dengan orang yang biaya makanya diperintahkan nabi Allah Adam ya diperintahkan untuk menikahkan anak tapi caranya ya tidak boleh sama nah harus istilah antara satu anak yang pertama dengan anak yang kedua meskipun saudara sekandungnya laki dan perempuan atau meninggal ya aturannya yang Allah meninggal harus ditikahkan dengan cara disilah anak laki pertama tidak dengan anak perempuan yang nyungguan anak laki kedua tidak dengan anak perempuan yang pertama dan seterusnya nah ini anak pertama namanya kobit kobit ya punya seolah-olah perempuan namanya iklim yang dalam sejarah dicatat ini iklimah perempuan yang memiliki para sangat-sangat mungkin mungkin saking putihnya ya dia air putih ini jalan dengan dorokan ya saking bawahnya saking deningnya nah ini kobit ya punya saudara-saudara namanya kina iklimah ibunya males yang cukup kemudian adik yang namanya habib yang punya seolah-olah perempuan namanya labunda yang dia kobit fisiknya tidak secantik iklimah aturannya bagaimana tadi harus di kan ketika perintah ini sudah diberikan nikah harus disilah kobit harus nikah karena labunda ini mobil kata kobit lah soalnya labunda saya cantik kenapa saya harus nikah adik saya fisiknya tidak cantik gak si habib yang pamit saudara-saudara puncak dia gak cantik dia gak kumpoknya yang namanya iklimah yang nongkarin fisiknya cantik dan sampai esok pada dalam lokasi buka ya jadi saking gak terima kobit bilang kepada kayaan yang dolar dia akan mengatakan inilah bukan dari Allah nah ini mah mainannya si habib kan biar dia bisa dengan kakaknya karena saudara-saudara nombangnya tidak seperti itu akhirnya terjadi rejek coklat antara kakak dan adik ya kobit dan nabi karena ingin memperebutkan perempuan yang cantik ya saudara-saudara nombang daripada soh nah karena ini belum ketemu juga titik temunya akhirnya Allah subhanahu Allah terintahkan kepada kuruannya untuk kuru baru nah ini awal pula ya karena dua-duanya belum ketemu ini ya titik ya solusinya ya makanya Allah perintahkan kepada keduanya kurban ya ketika keduanya sudah diperintahkan keduanya maka bolehkan dilakukan cuma ya tadi ya kurtau yang mereka lakukan ya bukan kejengulai pihak ternak tapi berdasarkan profesi mereka masing karena kubil berprofesi sebagai seorang petang maka dia harus ya memburbankan memberikan apa yang menjadi hasil buli nah kemudian kubil berprofesi sebagai seorang petang maka dia harus memberikan hewan ternak yang kemudian diperbankan untuk Allah subhanahu cuma yang menjadi permasalahan ini kubil ya dari awal dia sudah kurang beretika ya kubil bilang Allah kan gak makan ya Allah kan gak minum karena Allah gak makan dan gak minum maka saya memberikan kurban saya yang paling busuk-busuk ya saya punya hasil bumi katakanlah ya tomat saya kurbankan tomat yang busuk aja ya saya punya hasil bumi jagung dan yang suka dengan kubil yang saya berikan ya kenapa karena kalau saya berikan yang terbaik sekalipun ini pada akhirnya tidak dimakan oleh Allah subhanahu maka artinya dari awal kubil sudah salah karena yang namanya buah harus memberikan yang terbaik untuk Allah subhanahu maka justru dia malam memberikan sesuatu yang buruk ya sesuatu yang tidak layak sesuatu yang tidak pantas kepada Allah subhanahu maka ketiga sebuahnya sudah memberikan kurban dan masing-masing satu memberikan ya apa namanya hasil bumi untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian adik yang hampir memberikan hewan tapi hampir dia paham itu meskipun Allah tidak makan Allah tidak minum tapi yang karena kurban harus dikirimkan makanya kalau hampir dia tidak cari kambing yang sakit tapi dia cari mana kambing yang terbaik dia cari mana kambing yang paling sehat nah itulah yang kemudian yang dikurbankan diberikan untuk Allah subhanahu imam paskutin al-rahi memberikan penjelasan nanti yang menjadi tanda kurban mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ada selaya jadi akan ada kilat begitu kuat mencambar salah satu dari kurban yang pernah diberikan kalau ada yang hilang berarti kurban itu yang diterima oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah dilakukan itu semua sudah disiarkan kurban yang masih-masih ternyata ada cahaya yang untuk itu kuat kemudian menyambar salah satu kurban yang diberikan kemudian yang diterima dari keluarnya adalah kurban yang diberikan oleh oleh Allah makanya Allah abadikan kisah dengan mengatakan kurban yang diberikan kemudian ketika dua yang telah melakukan kurban maka salah satu dari dua yang diberikan oleh yang satu yang lagi menjadi kurban yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kurban yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika sudah ada keputusan begitu ternyata si kodil tidak terima mungkin kalau sekarang dia mengajukan surat keemkan ya dia untuk agar diadakan ya persidangan pulang biar akhirnya kobil mendapatkan kemenangan yang kemudian bisa menikahkan perpunan ini kobil kadri padahal Allah putuskan yang diterima pada akhirnya ya dia kemudian tumbuh kiri gengi kepada saudara yang pertama abel itu kemudian ketika tumbuh dengan hatinya sifat sifat kiri sifat dengi yang pada akhirnya membuat akal pikirnya tidak lagi bisa berhenti dan kemudian singkat cerita berapa lagi pikir panjang dia antar adik yang bernama abel yang kemudian adik meninggal kita dan kakaknya yang bernama yang 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 mengakibatkan turun yang dari Allah tidak yang wil yang dan pun semua yang yang lain kami maka yang yang berikan jawatan ketika kita protes kepada kita yang diberikan di jawatan dan lain sebagainya berarti secara tidak langsung kita sudah protes orang yang protes orang yang yang menolak apa yang sudah digariskan berarti dia sudah tidak beretika ketika dia tidak beretika ketika dia tidak mendapatkan akhlak, adab tata kerama, kesopanan kata Allah SWT maka juga sangat pantas dia akan mendapatkan keburgaan dari Allah SWT inilah yang didapat di OMSI karena dia kasut dia tiri, dia tinggi akhirnya hormat dan kemudian jajilah kopi ini seseorang yang melakukan kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh orang sendiri yaitu pemaksiatan berupa berupa yang dari dulu sampai sekarang ya dalam sejarah tercatat dia lakukan pertama kali dia melakukan pembunuhan ya di atas seputar dunia Allah SWT karena ini yang sejarah yang paling menampurkan di zaman Nabi Allah SWT Adam Alisa dimana kurban itu rakailangga dengan profesi yang kita kita memiliki terus berkembang ya sampai akhirnya datang Nabi Allah SWT Alisa dimana Nabi Ibrahim adalah itu hadirin yang sekalian menjadi Nabi yang terkenal memilih disifat Sakho ya Sakho itu kalau bahasa kita kan belum apa ya Nabi Ibrahim ini gak pernah makan melainkan diajak kamu tahu bahkan kalau dia lihat gak ada tahu biar kalau tetap belum makan gak ada tahu dia berjalan beruang dia cari ya dia berjalan kilometer yang penting dia makan dengan teman dengan lainkan biar-biar tipis kalau kita punya makanan justru tidak banyak kita kita ya biar orang lain gak ada tanpa rumah kita kan kita tapi nabi belum karena nabi yang terkenal dengan sifat termal nabi yang terkenal dengan sifat ya baik dan yang sebagainya beliau sangat biasa makan dengan takut takut perahkan ketika datang hari hari yang keluar ya Nabi Ibrahim ini kerja beliau ketika beliau ketika beliau bukan satu dua kami yang dalam disebutkan beliau mempunyai hampir seribu ekor kambing dan 700 ekor ini dilakukan langsung dengan namanya Nabi Ibrahim Ibrahim nah ketika ini menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim jadi malaykat sampai bingung sampai kakum kacuk dengan kebaikan kesolehan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini kok bisa tidak ada orang yang masuk ke dalam Yoko yang dia sebele bukan satu dua ekor kami tapi seribu ekor kambing disemulia langsung dengan kakak yang berjual di Wabih habis nah ketika malaykat takjub yang malaykat heran dengan nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bilang kekala malaykat dengan mengatakan malaykat kau usah kaku kau usah kaku andaikah saya punya anak ini di Nabi Ibrahim mau begitu belum punya karena kata Nabi Ibrahim andaikankah saya punya anak dan Allah di ilahkan untuk yang melihat anak saya maka saya tidak akan elah apa yang jadi berkong suhanahu nah itu mau begitu karena belum punya belum punya kita kan mungkin entah kalau gue punya 2 miliar pokoknya itu sejid itu apa saya sihat kan ketika punya 2 miliar bagaimana kalau Allah mana ini dia cahab Allah 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 tidak punya tapi tidak sudah punya karena disitu sudah di uji kesengwuhan dari Allah itu ya Dan Nabi Muhammad itu dibuji ya, saya belum punya anak, ya dia, andai kata saya punya anak, oh perintah kan, kebatasan saya untuk kemuliaan saya, kenapa kaya lebih banyak ya? Ya saya sebelahnya, singkat cerita di Ongkau, sekian bulu tahun, kemudian pada akhirnya, Ongkau berikan, aku cakap bukan Nabi Muhammad ini berdua, seorang, Nah ketika Nabi Muhammad lagi senang-senangnya dengan anak ini, bahkan bukan hanya seorang anak yang sore, yang telah harus disebutkan dengan gula, amin, hal ini, anak yang bijak sana, anak yang akarnya meraik, dan sebagainya, dan untuk itu setia, mendampingi dakwah, dan kemudian Nabi Muhammad, ada visi kan, yang mendekat kepada Nabi Muhammad, dengan mengatakan hufi bilang ini Wahai diklari, yaitu naikan apa yang belum menjadi janji, Nabi Muhammad sempat ingat-ingat apa yang saya ingat-ingatkan, Dapat lagi suara, oh, bikin nanti, yang supraikat, diperajakan apa yang belum menjadi nazat, Nah ketika Mimpi diklari, dikaikan diklari, 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 yang terlalu banyak yang baru saja, Dan kemudian, diklari, ini saya ingat, diklari, yang banyak yang baru saja, Kepala Nabi Uraim untuk menjelaskan anak laluan esokan darinya Ya dia akan menjelaskan anaknya Yang ternama Nabi Uraim untuk menjelaskan apa yang dilihat adalah Nah kalau kita lihat ayatnya Begitu banyak kerajaan yang bisa kita ambil Ya akan etika atau apalah soal ayat pada Gimana Nabi Uraim ketika kita berperintah Allah Nabi Uraim bagai dulu alam untuk diajak pesyawalan Melihat akan apa yang diperintahkan oleh Padahal kalau Nabi Uraim untuk menjelaskan pesyawalan Kira-kira boleh Bukan boleh Kenapa beritahu Ya datang Beritahu Allah malam hari Besok akan langsung nabi Uraim Nabi Uraim bagai dulu Ya boleh Tapi Nabi Uraim misalkan Yang mengajarkan kita Tahuasanya seorang ayat sendiri Apapun jawabannya Sebanyak apapun hatinya Tetap dia inginkan untuk pesyawalan dengan anaknya Ketika ingin memutuskan sesuatu Jangan karena ayatnya general Jangan karena ayatnya seorang yang berbakat di Dengan anaknya jadi polisi Dia bilang ke para kacanya Mau nggak mau pokoknya besok harus masuk alkohol Ini kan namanya Maksa itu Padahal anaknya nggak usah jadi polisi Nggak ngantar aja takut Nah ini kan bagaimana menjadi polisi Nah ketika seorang ayat memaksakan si anak Untuk mengikuti apa yang menjadikan hendak si ayat Maka berbeda di si anak ini Tidak bisa menikmati ini Dan pada akhirnya Tidak mendapatkan sesuatu yang dia Tingin Nah makanya Nabi Uraim misalkan Mengajarkan kepada kita Perluasannya sehebat apapun si ayat Setiap apapun jawatan si ayat Ketika dia mempeninginkan sesuatu Kepada harus diawali dengan musyarah Makanya Nabi Uraim ngajak Ya musyarah Nah ketika anak yang sudah ada Diharapa mengambil Iqbali ma'izzara Apa Nabi Uraim bilang ke para anak Dengan mengatakan Ya munayya Tidni awal bin malam Anni arba Nabi Iqbali Mambil anaknya Dengan kata-kata Ya munayya Kalau dalam bahasa Arab itu Yang namanya anak bisa disebut dengan Iqbali Iqbali ini artinya Tapi kalau Iqbali Ini disebut dengan panggilan Yang penuh dengan kasih sayang Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita Ya sebagai seorang ayat Sebagai orang tua Paka diperintakan untuk mampil anaknya yang panggilan yang perlu dengan kasih jangan kita mampil anak ini dan anak duduk kita panggil anak buah buah, kita panggil bimbing itu dan yang sebagainya tidak sejalan dengan apa yang dilakukan bukan? namun ini kalau nanti progin, pemerintahkan kepada anaknya mampil anaknya yang panggilan yang perlu dengan kasih ya bu nek, barulah sampai itu jadi rasakan bimbing, awam bimbing, malamnya ini alfabuk saya lihat dalam mimpi, Allah ini akan kepada saya untuk menyimpulkan apa kata Nabi Qur'an ini? maka suruh mazalatah, roh bagai maka, tandangani Nabi Qur'an ini bilang, jadi minta bagaimana akan dapat Ismail akan bapain yang menjadi perintah dari Allah, sukanamu nah karena ayahnya seseorang yang seorang ini karena ayahnya orang yang baik, maka lahir pula anaknya ketika ayah menyimpulkan Allah, beri tangan kepada saya untuk menyimpulkan bagaimana pertama? karena ini anaknya anak yang seorang Nabi Qur'an ini bilang dengan penuh ketenangan ya dengan mengatakan, Nabi Qur'an ini beri tangan kepada saya lakukan apa yang diperintahkan ya bahkan kau akan lakukan tergolong jadi orang-orang yang karena ayahnya baik, akhirnya anaknya jadi yang baik tapi ketika ayahnya apa? panggil akannya sembarangan nah ketika ini ayah bilang besok, dapat perintah buat mulai, kira-kira anaknya gak akan terima maka si anak bakal bilang bahwa gak buat banyak-banyak buatin ya beratahu Allah sama Tuhan mendingan buat Tuhan yang sementulai mungkin itu tapi karena ini anak yang sore yang didikkan dari seorang ayah yang sore sehingga diperkaraan berperintah seperti itu gak pakai? dan yang bilang ini alhamdulillah sadayu insyaallah minah nah ketika itu sudah dilakukan karena Allah bukan hingga baik sebab ikhlasan Nabi Muhammad sebab ikhlasan Nabi Muhammad sebab ikhlasan Nabi Muhammad sebab ikhlasan Nabi Muhammad s.a.w. Allah mengatakan Wabadainahu izi diklasi kami gadai kami gadai kami gadai di Nabi Muhammad bidik diklasi dengan seserah pilihan yang baru yang merupakan binti bahas yang dulu pernah diberikan oleh tabir kepada Allah s.w.t karena Ismail ikhlas yang ikhlas gadai di sebelumnya yang Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas yang dalam riwayat disebutkan kambing kibas ini adalah kambing yang dulu pernah diberikan tabir untuk Allah s.w.t nah inilah kurban izaman Nabi Muhammad Muhammad s.a.w. yang kemudian semakin disempurnakan izaman Nabi Muhammad kita Nabi Muhammad s.a.w. Allah semakin sempurna semakin lengkap kurban kita menemukan dijelaskan binatangnya seperti apa ya kemudian umurnya seperti apa kemudian air-airnya seperti apa yang tidak boleh ada pada rekom kurban dan lain sebagainya ini semua dijelaskan di dalam syahat yang Nabi Muhammad s.a.w. Allah jadi insyaAllah kita akan datang kita akan lihat bagaimana pandangan para orang-orang menaik hukum kurban yang kemudian bagaimana rata-rata cara penyimpulannya kemudian teror seperti apa yang boleh disemulai dan tidak boleh disemulai insyaAllah ini anak-anak Allah jadi pertumbuhan yang anak-anak kita berharap kalau Allah mudah-mudah Allah s.w.t terima kasih 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 terima kasih